Tapi Allah kasih pertolongan yang bikin aku dan suami takjub dan terharu ya Allah Aku dan suamiku masih banyak lalai Dosa tapi Allah baik banget Sujud syukur disitu makin tambah semangat buat salawat Rasanya kalau ketinggalan aneh aja gitu ada yang kurang dan beda Lalu kehajaban kedua adalah di bulan Mei selang sebulan lebih dari orderan 500 pis sebelumnya Allah kasih lagi pertolongan buat aku dan suami yaitu dengan masuk lagi orderan 800 rompi Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kak jeba salawat Silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia.com Kalau bingung cara kirim email gimana ini caranya Nah kamu klik gmailnya kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.arnelia.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau di kosongin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya Disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu Gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru Ada panah ke samping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu Itu di klik Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan Gampang kan Nah buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini Jangan pernah lelah ada nikmati setiap salawat Dan jangan pernah lelah salawat Yakinlah semua akan baik-baik aja Kedua buku ini buku aku Kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia Atau teman-teman bisa hubungi admin Atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya Nah testimoni kali ini dari hamba Allah di Cimahi Assalamualaikum Mbak Melisa Waalaikumsalam Semoga Mbak Melisa dan keluarga selalu diberi kesehatan Kemudahan dan riski yang berlimpah Amin ya rabbal Amin Aku hamba Allah dari Cimahi Halo Alhamdulillah di Cimahi Salam kenal ya Mau kasih testimonian keajaiban dari salawat Tadinya mau ngasihnya pas dapet keajaiban di bulan Ramadan kemarin Cuman baru sempet sekarang Alhamdulillah sekarang juga lagi dapet keajaiban Masya Allah Semenjak selalu dengerin channel Youtube Mbak Mel Aku jadi tau Kalau mau apapun Mintanya ya sama-sama pemberi riski Yaitu Allah SWT Kalau tahajud, duha dan ngaji Alhamdulillah aku udah rutin jalanin Tapi kalau salawat baru aku dawamin Itu pas akhir bulan Maret pokoknya mau masuk bulan Ramadan aja Karena aku lagi punya hajat pengen beresin hutang ribaku Aku mulai perhari salawat jibrilnya 5.000 sampai 10.000 perhari Salawat munjiat aku coba dawamin tapi belum hafal Karena selalu liat Mbak Mel selalu dawamin munjiat Akhirnya aku coba ngapalin hafal kan tuh Nah selama Ramadan tuh target munjiatnya 200-500 perhari Kalau jibrilnya 4.444 atau semampunya Sampai pada satu minggu mau lebaran Aku udah kayak ya Allah Mungkin Allah belum kasih waktu yang tepat buat nolong Aku bisa beresin hutang ribaku gak apa-apa Aku coba terus berdoa dan berbaik sangka Ternyata selang 2-3 hari dari itu Masya Allah Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah maha penolong Hambanya yang membutuhkan Aku dapat orderan rompi hampir 500 piece Masya Allah Kurang lebih untuk petugas haji Indonesia Kebetulan aku pengen banget kan Umroh atau haji ya mungkin gak apa-apa rompinya dulu yang ke Mekah Insya Allah kedepannya Allah mampukan aku Buat kebaikullah bersama keluarga ku Amin Tapi Allah kasih pertolongan yang bikin aku dan suami takjub Dan terharu ya Allah Aku dan suamiku masih banyak lalai Dosa tapi Allah baik banget Sujud syukur disitu makin tambah semangat buat salawat Rasanya kalau ketinggalan aneh aja gitu Ada yang kurang dan beda Lalu kehajaban kedua adalah di bulan Mei Selang sebulan lebih dari orderan 500 piece sebelumnya Allah kasih lagi pertolongan buat aku dan suami yaitu dengan masuk lagi orderan 800 rompi Masya Allah Rasanya malu kadang diri ini lagi masih sering lalai banyak dosa Tapi Allah lagi-lagi maha baik Maha pemberi, maha penolong Terima kasih banyak untuk Mbak Mel Pokoknya salawat menjiat bener-bener penolong banget Di samping salawat juga yang bikin manjur dapat banyak ajaiban itu Yaitu coba perbaiki salat Kita supaya bisa tank azan langsung salat Alias salat tepat waktu Rutin tahajud, duha, sedekah subuh, sedekah jumat, berkah, ngaji, wakia, rahman, yasin, almuk Dan banyak istighfar di waktu mustajab Sepertiga malam setelah subuh Setelah asar dan setelah maghrib Pokoknya jangan pernah lala untuk bersolawat Oh iya Kalau dihitung-hitung pokoknya kurang lebih dapat profit 50 juta Dari dua orderan yang 500 piece dan 800 piece itu Masya Allah Tabarakallah Segitu aja mungkin testimoni dari aku Mbak Mel Semoga kita semua selalu bergantung hanya pada Allah Karena Allah suka kalau hambanya ngerengek Dan mintanya kalau hanya ke Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru aku jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Masya Allah itu tadi kisah dari Mbak Hamba Allah di Cimahi Mbak Hamba Allah ini udah dari dulu namalin Bukan namalin, eh namalin sih ya Udah dari dulu rutin tahajud Udah rutin sholat ya Mbak ya Tapi Masya Allah mulai rutin sholawat nih Akhirnya di Maret mau Ramadan kan Mulai baca sholawat Sholawat Jibrilnya diusahakan 5000 sampai 10.000 Sholawat menjiatnya diusahakan 200 sampai 500 Dan apa yang terjadi Masya Allah tadinya udah Kok gak ada kejadian apa-apa ya Kok gak kayak orang-orang dapet keajaiban ya Tapi tetep berperasangka baik sama Enggak aku berperasangka baik lagi sama Allah Allah pasti kasih pertolongan Allah pasti datangkan keajaiban Ah sabar lagi deh Terserah Allah deh Udah mulai ke Pasra tuh Dan mulai berperasangka baik sama Allah Dan Masya Allah ya teman-teman ya Itu kan artinya udah mau sebulan ya teman-teman ya Mbaknya ngedawamin sholawat Ihtiar langit dikencengin Belum ada keajaiban Tapi setelah Pasra Setelah terus berperasangka baik sama Allah 2 sampai 3 hari setelah mikir ya Allah Iya pasti nanti ada nih Setelah berperasangka baik Datanglah pertolongan Allah Tiba-tiba ada yang order 500 pis rompi Buat jamaah haji Masya Allah kan Kemudian gak lama dari itu Itu bulan Maret dan di bulan Mei Dapat lagi 800 pis rompi Untuk jamaah haji Mbaknya ini bilang Aku ini siapa? Cuman reseller biasa Paling yang order orang-orang online gitu loh Orang-orang yang online gitu ya Dari online orderannya Tapi ini kok bisa gitu loh Ada yang pesan sebanyak ini Masya Allah kan The power of sholawat Kalau bukan Allah yang gerakan hati Mereka yang pesan ke Mbak Alhamdulillah dicimahi Siapa lagi? Ya Masya Allah Jadi teman-teman Kalau kalian udah istiqomah Salawatan Istiqomah tahajud Duhat dijalanin Baca wakil Ah Yassin Ar-Rahman Al-Mukh Ya baca Quran Udah dipaksain satu jus per hari Tapi kok belum ada Ya tanda-tanda pertolongan Allah Kok gak kayak si A ya? Kok gak kayak si B ya? Kok gak kayak si C? Sabar Pasti akan datang Pertolongan Allah itu datang Pasti keajaiban itu selalu ada Pada siapapun yang percaya Bahwa keajaiban itu akan datang Selama kita belum percaya Kita belum yakin Kita masih mikirnya jelek terus ke Allah Dan itulah yang akan terjadi Keajaiban itu gak datang-datang Ya tapi susah Mbak buat yakin Ini masalahnya udah kepepet Udah salawatan Udah ini udah itu Belum ada pertolongan Ya susah Mbak buat aku yakin Gimana caranya? Caranya paksa Walaupun ketika mulut kita bilang Aku yakin Allah pasti nolong Tapi hatinya Apa iya ya? Pikirannya Apa iya ya? Gimana caranya ya? Meskipun seperti itu Paksa terus ya Allah Mbak yakin kau pasti nolong ya Allah Terus aja tambahin Kencengi salawatnya Dan pertolongan itu Pasti datang Kenapa kita harus berperasangka baik? Karena apa yang menjadi Perasangka kita Itulah yang akan terjadi Kalau kita berperasangka baik Maka yang baik terjadi Kalau kita berperasangka buruk Na'udzubillah Buruk yang terjadikan Allah ngikutin perasangka kita Teman-teman Ya jadi belajar untuk berperasangka baik sama Allah Selain kita ngejalanin Salawatan Ya benerin salat dan lain-lain Ya bisa ya teman-teman ya Berperasangka baik sama Allah Selain kita salat benerin dan semuanya Tapi Masya Allah teman-teman ya Salawat gak cuma bikin kita dapat pertolongan Kayak kita lagi punya masalah ini Masalah itu Allah kasih solusi Allah kasih jalan Allah kasih jawaban Pertolongan Tapi salawat mengubah kita Dari yang solatnya males Jadi semangat Jadi yang ngentengin solat Jadi gak ngentengin solat lagi Dari yang denger azan Tadinya santai aja Waktunya kan panjang Zuhur Dari jam setengah Jam dua belas Setengah satu lah ya Dari setengah satu Sampai jam setengah empat Masih panjang Ya kan Kalau disini kan gitu ya Disini kan Aku kan di Banjarmasin Asarnya itu jam setengah empatan Teman-teman Terus Masih panjang lah Waktu solat isa Dari mulai jam 8 Kurang Sampai jam 12 Sampai jam 2 malam 3 malam Juga bisa gitu kan Tadinya seperti itu Tapi sekarang Ketika sudah isi koma bersalawat Ketika azan belum solat nih Nanggung Lagi ngerjain ini Lagi masak Lagi kerja Lagi meeting Lagi apa Tapi pikirannya Ya Allah Udah lewat nih solat ini Nyesel banget Sampai-sampai ketika solat Maafin ya Allah Datangnya terlambat Uh Masya Allah Nikmat Dan kita jadi terbiasa Apa-apa Ngadu sama Allah Apa-apa cerita sama Allah Apa-apa curhatnya sama Allah Dan itu nikmat Walaupun Allah Nggak langsung ngejawab Maksudnya kita tidak mendengar ya Kita Ya Allah Tolongin Hamba bingung Hamba sedih Ya Allah Allah nggak bilang langsung ke kita Dan kita denger Ya udah kamu sabar Nanti aku datengin pertolongan Nggak begitu Atau ya udah Kamu sekarang begini aja Nggak ada kan Jawaban seperti itu Kita terus cerita sama Allah Kita tidak mendengar Allah ngomong apa Tapi Kita tidak mendengar Ulang lagi Kita tidak mendengar Allah ngomong apa Tapi Allah memberikan solusi Cepetnya Bake-bake banget Cepet banget Tiba-tiba ada solusi Beda sama kita cerita ke orang Orang mungkin Ngasih jawaban Ya mungkin sedikit memberi kita Bikin kita tenang dengan jawaban itu Kita dikasih semangat Udah lo yang semangat Gue yakin lo pasti bisa Tapi kan Belum tentu dia bisa memberikan solusi Itu yang bener-bener solusi Kayak kita curhat ke temen Aduh gimana nih Gue udah Atau kalian curhat ke aku deh Gimana nih mbak Mel Aku punya hutang nih mbak Mel Aku udah dikejar-kejar Udah jatuh tempo Mbak Mel Harus bayar hari ini juga Siang ini juga Paling aku cuma bisa Ngasih semangat Ayo mbak Kamu kencengin salawatnya Paling gitu doang ya Semangat salawatnya Mbak Allah kasih nolong Udah sebatas itu Tidak bisa membantu Menyelesaikan hutangmu Nggak Yaudah nih Uang buat kamu 100 juta Nggak gitu kan temen-temen Tapi kalau kamu ceritanya sama Allah Kamu minta pertolongan Allah Kamu salawatan Kamu deketin Allah Baca Quran ya Allah Tolongin ya Allah Pertolongan itu dateng Cobain Tapi aku nggak dateng-dateng nih mbak Mana buktinya Terusin salawatnya temen-temen Ya aku selalu Temen-temen semoga nggak bosen Aku selalu mengulang-ulang Kita nggak cuma deketin Allah Dengan cara benerin salat Perbanyak salawat Ya nggak cuma baca Quran Dan lain-lain Kita mesti intropeksi diri Itu penting banget Intropeksi Kita nih bangga banget sih Ya udah salawatan mbak Udah salat mbak Udah ini udah itu Bangga banget Hei kok bangga banget Emangnya semua itu bisa menutup Dosa-dosa kita di masa lalu Emangnya semua itu bisa nutup Semua kekurangan-kekurangan kita Yang kemarin-kemarin kan jauh dari Allah Masa sekarang baru salawatan Dua-tiga hari Satu minggu Dua minggu Setahun dua tahun Udah merasa kayak Aku nih udah melakuin banyak hal Ya Allah Kok nggak ada jawaban Nggak ada pertolongan Nggak boleh kayak gitu temen-temen Nalu sama Allah Dan rasanya Kalau setahun dua tahun Ya orang salawatan Nggak ada perubahan dalam hidupnya Itu nggak mungkin Itu mustahil Orang kalau udah istiqom Salawatan Setahun dua tahun Nggak berubah hidupnya Jadi lebih baik lagi Kehidupannya berubah Semuanya berubah Sampai ke mukanya juga berubah Beneran deh Ya mukanya jadi lebih Seger Karena udah nggak banyak masalah Kan kayak pada orang-orang pada bilang Kan Iya Mbak Mel Kalau iyalah berubah beda lah Kalau ada duit mah beda lah Temen-temen Yang bisa bikin kita punya duit siapa? Allah Kalau kita salawatan Sikomah salawatan Pelan-pelan utang lunas Pelan-pelan masalah beres Pelan-pelan rejeki berdatangan Dari arah terduga Akhirnya dari kita punya duit Kita bisa beli skincare yang bagus Kita bisa beli makeup yang bagus Kita bisa beli baju yang bagus Ya nggak? Jadinya berubah Iya nggak? Bener nggak sih? Tapi kalau kita nih Nggak boleh tuh Salawatan lillahi ta'ala Nggak boleh karena kepengen-kepengen Ini dan itu Yaudah begitu aja terus Ya padahal dengan kita bersalawat Banyak banget kebaikan-kebaikan Yang kita dapat tuh Insya Allah Selain ya rejeki kita lancar Selain doa-doa kita terkabul Kita juga jadi manusia yang lebih baik Kita semangat Jadi semangat ibadahnya Dan itu yang nomor satu Kan iman naik turun Makanya dijaga iman kita Dengan terus bersalawat Teman-teman Ya semangat terus Ya jangan mikirnya Jangan putus asa Kalimat orang-orang yang gini Nggak penting tuh harta dunia Yang penting itu akhirat Itu biasanya kalimat Orang-orang yang lagi putus asa Kalau menurut aku Harta dunia penting Buat apa? Buat ke akhirat juga Dengan kita punya Harta dunia Kita punya duit ya Bahasa yang ringan aja Kita punya duit Kita bisa sedekah Kita bisa umroh Walaupun ya teman-teman Umroh nggak harus Perkara duit Kalau Allah udah ngundang Kita mau nggak punya duit Juga bisa umroh Tapi kita bisa membantu Banyak orang Kita bisa lebih bermanfaat Buat banyak orang Iya nggak? Jadi jangan Teman-teman jangan mikirnya Nggak Nggak butuh dunia Akhirat aja Nggak Butuh dunia Kita bisa Ngekolahin anak Di sekolah yang bagus Kita bisa ngasih Anak kita makanan Yang bergizi Sehingga anak-anak kita Juga jadinya pintar Mudah menyerap Pelajaran dengan baik Karena otaknya Encer Makanannya bergizi Bukan dikasih nasi Pakai garam doang Kalau nggak punya duit Kan ujung-ujungnya Nasi pakai garam Atau puasa Nggak makannya nggak? Apa tega? Kayak begitu sama anak Jadi teman-teman Jangan putus asa Kita punya Allah Banyak-banyak Baca salawat Meskipun Salawat tidak harus Membuat kita Jadi sultan Nggak Nomor satu Salawat bikin kita tenang Masalah beres Makin deket sama Allah Makin semangat beribadah Pelan-pelan Bonusnya Semuanya berubah Perekonomian berubah Kehidupan berubah Keadaan berubah Ya Pokoknya semuanya berubah Jadi lebih baik Ya Oke teman-teman Makasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga mbak mbak Allah Dicimahi Allah lancarkan rezekinya Allah mudahkan segala urusannya Lunas utangnya ya mbak Amin Dan semoga teman-teman Yang pada punya utang Utangnya juga pada lunas ya Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax